Selamat siang teman-teman sekalian, jumpa lagi dalam video saya yang terbaru. Sebenarnya video ini hanya ingin menanggapi ada dua pendapat yang sedikit bertentangan. Jadi saya mau menanggapi Dr. Chris Steele, dia adalah British Medical Doctor. Beliau ini berusia 75 tahun dan mengisi acara morning show di TV, ITV dari London. Jadi kira-kira tiga bulan yang lalu dalam acara ini Dr. Chris Steele mengatakan bahwa vitamin D itu bisa mengurangi severity, jadi berat ringannya COVID-19. Jadi kalau Anda kena COVID-19, kemudian vitamin D Anda tinggi dalam darah, maka daya tahan Anda bagus sehingga Anda tidak akan terinfeksi terlalu parah. Jadi infeksinya bisa lebih ringan dan kemungkinan sembuh lebih besar. Tetapi Dr. Chris Steele ini mengatakan bahwa vitamin D ini tidak mengurangi kemungkinan Anda kena infeksi. Jadi cuma memberi daya tahan pada saat Anda sudah kena, supaya tidak terlalu berat dan cepat sembuh. Ini ada di TV, ITV kira-kira tiga bulan lalu. Dan kemudian ada pendapat lainnya dari Dr. Michael Hollick. Michael Hollick ini adalah dokter endokrin. Dia adalah salah satu tokoh vitamin D yang saya kenal pribadi. Dia seorang ahli endokrin dari Boston, USA. Ini ada tulisan beliau yang di-upload tanggal 16 September 2020 ya, barusan saja. Di mana beliau mengatakan bahwa terbukti vitamin D itu, apabila Anda mempunyai kadar yang baik dalam darah, normal high, maka akan mengurangi infeksi coronavirus, COVID-19 sebanyak 54 persen. Ini sangat signifikan. Jadi di sini ada dua pendapat yang berbeda. Dr. Chris Steele, British doctor, mengatakan itu tidak menghalangi Anda kena infeksi COVID, tetapi kalau kena infeksi, maka infeksinya lebih ringan dan cepat sembuh. Kemungkinan tidak fatal. Kalau soal itu, sebenarnya peneliti Prabowo Raha Rusun dan kawan-kawan di Kalimantan Tengah untuk bulan Maret sampai April sudah menyimpulkan yang sama, yaitu kalau vitamin D-nya di bawah 20, maka angka kematiannya bisa sampai 99 persen. Sementara kalau angka vitamin D dalam darah di atas 30, maka angka kematiannya cuma 4 persen. Jadi turun signifikan memang. Tetapi yang saya mau bahas juga adalah pendapat Dr. Michael Hollick dari Boston, yang mengatakan memang infeksi coronavirus ini bisa dihindari berkurang sampai 54 persen apabila vitamin D dalam darah Anda normal high atau tinggi. Sehingga Anda mempunyai imunitas yang baik. Saya lebih cenderung kepada Dr. Michael Hollick karena vitamin D ini memang meningkatkan imunitas kita. Kalau imunitas kita meningkat, logikanya adalah infeksinya juga tidak gampang masuk. Jadi tidak hanya berpengaruh pada berat ringannya infeksi coronavirus, tetapi juga mencegah bahkan menurut Dr. Michael Hollick yang bukan juga orang muda. Michael Hollick itu berusia 74 tahun, jadi beda satu tahun saja dengan Dr. British itu. Jadi saya lebih cenderung pada American doctor ini bahwa vitamin D itu dalam darah Anda apabila bagus kadarnya, maka akan mengurangi kemungkinan infeksi, dan apabila kena infeksinya, juga sangat mengurangi parahnya, berat ringannya infeksi tersebut. Jadi pesan daripada video singkat ini adalah kalau Anda dengar video-video di YouTube bermacam-macam, hati-hati, kadang-kadang membingungkan. Bahkan orang sekelas Dr. Chris Thiel usia 75 tahun bicara di acara TV morning show di ITV juga kadang-kadang tidak tepat. Makanya perlu hati-hati kalau menonton sesuatu di YouTube di mana-mana. Harus kritis maksud saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat. Jaga diri. Ingat, sabun, cuci tangan, masker, sama jaga jarak. Terima kasih. Tetap sehat. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya.